Hai Atomian, jumpa lagi dengan saya Maria Francisca Winata Hari ini saya ingin memperkenalkan satu produk kepada teman-teman semua Ini adalah Atomy Ethereal Oil Pad Yang ini kita kenal dengan namanya Koyo Jadi ini sudah tidak asing lagi sebenarnya untuk semua yang ada di sana Pasti sudah kenal yang namanya Koyo Nah kita perlu tahu apa bedanya Koyo yang selama ini kita sudah sering pakai di luar sana dengan Koyo nya Atomy Nah ini kita bisa baca Ini non-medical Ya berarti ini sebenarnya bukan obat Kedua ini adalah natural herbal Kemudian essential oil Jadi ini aman untuk kita orang dewasa maupun anak-anak Jadi kandungannya ini dari herbal dan essential oil Dari kemasannya ini sudah sangat menarik Koyo atau mie satu pak atau satu dus itu terdapat 10 saset seperti ini Nah dalam satu saset ini di dalamnya itu ada 5 lembar Koyo yang ukurannya cukup besar Nah ini ada sasetnya ya Nah Anda bisa buka Lihat dalamnya seperti ini Kita bisa ambil Ceren Cukup lebar Ini wajah saya dan segini Koyo nya Ya untuk gambaran supaya kita tahu selebar apa Koyo nya Ini Anda bisa gunting sesuai dengan kebutuhan Anda Ya Anda gunting sesuai dengan Semana Anda ingin Koyo itu temperkan di tubuh Anda Nah Anda masukkan lagi Simpan Ingat Kunci yang rapat Pastikan ini kencang ya supaya tidak menguap Oke kita kembali pada kandungannya Karena ini adalah essential oil Jadi sangat aman untuk kita semua Dan ini terdiri dari essential dari akar-akaran Ya dari daun dari minyak kayu putih ya dan banyak lagi Nah 4 jenis essential oil ini bermanfaat untuk apa Itu sangat membantu kalau misalnya orang tua kita Kumat rematiknya Untuk penanggung langan pertama Anda bisa guntingkan Koyo ini Tempelkan di bagian mana yang rematiknya kumat Ya Terus kalau kita misalnya terkilir ada memat Ya pertama yang kita lakukan Kita tempelkan dulu dengan Koyo ini Ya Nah dan juga Misalnya kita atau teman-teman yang ada sinus Ya mengganggu Anda tidur Tenggorokan terganggu Gatal, batuk Untuk anak-anak ya Juga kalau flu Mereka susah nafas Anda bisa guntingkan Koyo ini Sesuai dengan ukuran yang kita inginkan Di tenggorokan Anda bisa tempelkan melintang seperti ini Ya Yang susah nafas karena flu Penapasan kurang lega Anda tempelkan disini Sakit kepala Anda pusing Anda bisa tempelkan disini Ya Jadi sangat sederhana Anda bisa manfaatkan Di mana saja Anda ingin tempelkan Dan juga ini sangat membuat Membantu kita untuk Refresing Ya Perasaan segar Cooling Ya karena mentol yang dikandung dari Koyo ini Dan juga akan membantu kita yang mengalami Menstruasi yang kram Ya yang sering gangguan Menstruasi sakit Perutnya kram Yang sakit kembung ya Bisa kita tempelkan di Daerah mana yang kita sakit Ya yang sakit lambung Kembung Anda boleh tempelkan Besok Anda bangun Anda sudah lebih nyaman Nah ini disarankan sebenarnya untuk kita tempel Tidak lebih dari 4 jam Kalau yang alergi Cukup 2 jam saja Tapi pengalaman saya Saya kalau malam tempel Saya pakai untuk tidur Besok bangun Isoknya gak apa-apa Ya tidak gatel Dan saya juga sangat senang dengan bahannya Dan juga perekatnya Itu tidak membuat kulit kita iritasi Pengalaman saya Kalau pakai Koyo yang biasanya Yang sebelum saya kenal dengan Koyo Atomi Kalau kita tempelkan Kita buka Ada bekas dari perkatnya Sehingga susah untuk kita buang Saya harus pakai kapas Pakai minyak kayu putih Kita gosok Supaya tidak ada bekas dari tempelan Nah tapi kalau Koyo ini Ini sangat enak Anda bisa lepaskan dengan sangat mudah Tidak sakit Dan tidak meninggalkan bekas di kulit kita Ya Luar biasa deh Koyo ini Jadi sebentar lagi Akan hadir di Indonesia Teman-teman Silahkan untuk beli produk ini Anda bisa taruh di rumah Anda Dan ini juga sangat gampang Untuk kita taruh di tas Supaya aman Kapanpun Anda merasa Kurang enak badan Anda merasa terganggu dimanapun Anda bisa gunting Anda bisa tempelkan Sebagai penanggulangan pertama kita Ya Oke ini penjelasan saya Tentang Koyo dari Atomi Ya oke Dah Jangan lupa Subscribe dan loncengnya Terima kasih telah menonton